Sementara itu pemirsa ratusan mahasiswa berunjuk rasa menyerukan tolak pemilu curang di Jakarta. Biasaan itu mahasiswa juga suruhkan pemilu tanpa oligarki. Masa yang tergabung dari sejumlah elemen mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Harmoni Jakarta dalam aksinya. Mereka berorasi dan membawa sejumlah spanduk menyerukan anti kecurangan pemilu. Masa menilai pemilu 2024 perlu dikawal karena khawatir adanya oknum yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan tertentu. Ketua BMUPN Sita menyatakan mereka membuat tiga tuntutan utama. Salah satu yang meminta agar mengembalikan demokrasi kepada koridor yang benar. Kita ada tiga tuntutan. Yang pertama itu mengecam para pejabat negara dan ASN yang berkampanye untuk kembali ke koridor demokrasi dan mentaati konstitusi. Terus habis itu yang kedua juga mengecam seluruh tim kampanye ketiga paslon yang dinilai memprovokasi. Sehingga menyebabkan konflik dalam tubuh rakyat. Terus yang terakhir itu adalah mengecam penyelenggara pemilu yang cacat etik. Untuk mengamankan aksi, ratusan aparat gabungan TNI Polri dikerahkan. Aparat menutup sejumlah ruas jalan dari Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat, hingga Medan Merdeka Utara yang berada di seberang istana kepresiden Jakarta akibatnya laju kendaraan melambat dan terjadi kemacetan. Masa kemudian membebarkan diri secara teratur sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dipo Andi Muharram, AY News melaporkan.